Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Panhardi Channel Pada video sebelumnya Kita sudah membahas Bagaimana cara membaca Dan menentukan nilai Sebuah resistor berdasarkan kode warnanya Oke pada video kali ini Saya akan membahas Bagaimana caranya Menentukan nilai resistor Berdasarkan kode angka Untuk menghitung nilai resistor Yang menggunakan kode angka Jelas lebih mudah karena Angkanya sudah langsung Tertulis pada budi atau Badan dari resistor tersebut Untuk yang pertama Cara membaca resistor 3 digit Misalnya kode 3 digit Angka 103 Cara mengartikan atau membaca Nilainya adalah Angka pertama dan kedua Merupakan nilai numeriknya Atau Angka ke satu Angka ke dua Angka ketiga Merupakan pengali Dari pangkat Bilangan 10 Atau 10 pangkat X Atau Banyaknya nol yang Ditambahkan Selan Selanjutnya Selanjutnya Masuk ke contohnya Perhatikan gambar resistor Berikut ini Pada Badan resistor tertulis 3 digit angka Yaitu 103 Maka Nilai Resistornya adalah Angka pertama Dan kedua adalah Nilai Numeriknya Atau nilai Angkanya Angkanya Jadi kita tulis 1 0 Kemudian Digit terakhir adalah Pengali Pengali Disini Tadi angkanya adalah 3 Maka kita tulis 10 Pangkat 3 Sama dengan 10 Kali Seribu Sama dengan 10 Ribu Ohm Atau Sama dengan 10 Kilo Ohm K itu Dibaca Kilo Nah Untuk Nilai Toleransinya Resistor dengan Kilo 3 K Adalah 5 Persen Berikutnya Adalah Resistor 4 Digit Dengan Angka Misalnya 1502 Angka Pertama Kedua Dan Ketiga Merupakan Nilai Resistansi Numeriknya Atau Angka Ke Satu Kedua Dan Ketiga Sedangkan Angka Terakhir Merupakan Pengali Dalam Bentuk Pangkat Dari Bilangan 10 Atau 10 Pangkat X Atau Dengan Kata Lain Angka Terakhir Menyatakan Banyaknya Jumlah Nol Yang Ditambahkan Selanjutnya Masuk Kedalam Contoh Perhatikan Gambar Resistor Berikut ini Pada Resistor Tertulis Angka 1502 Maka Besar Nilai Resistansinya Adalah Angka Pertama Sampai Dengan Ketiga Langsung Kita Tuliskan 150 Angka Terakhir 2 Maka Kita Tulis Kali 10 Pangkat 2 Sama Dengan 150 Kali 100 Sama Dengan 15 Ribu Atau Sama Dengan 15 Kilo Ohm Ada Pun Nilai Toleransi Untuk Resistor Empat Dikit Adalah 1 Persen Berikutnya Adalah Resistor Dengan Kode Angka 0 Atau 0 0 0 Menandakan Bahwa Resistor Memiliki Nilai Resistansi 0 Ohm Artinya Resistor Ini Tidak Memiliki Nilai Resistansi Jadi Jika Diukur Dengan Multimeter Maka Dia Akan Seperti Hubung Singkat Berikutnya Untuk Resistor Dengan Kode Ada Huruf R Misalnya 7 R 5 Huruf R Ini Artinya Adalah Desimal R Disini Sama Dengan Koma Artinya Ini Adalah Koma Desimal Jadi 7 R 5 Bisa Kita Tuliskan Dengan 7 Koma 5 Ohm Jadi Resistor Dengan Kode 7 R 5 Mengandung Nilai 7 5 Ohm Contoh Selanjutnya Digitawi Pada Resistor SMD Tertulis Kode Angka 7 9 9 2 Tentukanlah Nilai Resistansinya Jawabnya Angka Pertama Sampai Dengan Ketiga Merupakan Nilai Numeriknya Atau Angka A1 Angka Kedua Dan Angka Ketiga Jadi Kita Tuliskan 7 9 9 Kemudian Digit Terakhir Atau Angka Terakhir Adalah Pengalinya Disini Angkanya Adalah 2 Maka Kita Tuliskan Dikali 10 Pangkat 2 Sama Dengan 7 9 9 Kali 100 Sama Dengan 7 9 9 900 Ohm Atau Sama Dengan 79 9 Kilo Ohm Nah Demikianlah Cara Menghitung Nilai Resistansi SMD Atau Cip Dengan Membaca Angka Yang Ada Pada Podi Resistor Tersebut Semoga Video ini Membeli Manfaat Dan Teman-teman Bisa Paham Dan Mengerti Akhirnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima